Sebanyak 112 calon jemaah haji asal kota Babau dipastikan batal berangkat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah pada musim haji tahun 2022. Batalnya berangkat calon jemaah haji itu disebabkan adanya kebijakan pengurangan kuota dan pembatasan usia calon jemaah haji yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan pengurangan kuota sampai 50 persen dan pembatasan usia jemaah haji maksimal 65 tahun. Kota Babau sendiri kuota calon jemaah haji sebanyak 172 orang namun dengan adanya kebijakan pemerintah Arab Saudi calon jemaah haji yang diberangkatkan 64 jemaah. Namun terdapat 4 orang jemaah mengundurkan diri karena berbagai hal diantaranya satu pasangannya batal berangkat karena pembatasan usia. Rahman Ngkali, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Babau mengatakan di Kota Babau terdapat 172 calon jemaah haji namun yang berangkat menjadi 64 orang. Calon jemaah haji yang batal berangkat ke Mekah masih diberangkatkan tahun depan bila keadaan sudah kembali normal dan pemerintah Arab Saudi tidak membatasi kuota dan usia. Kita Kota Babau pada akhirnya tinggal 64 jemaah haji yang dinyatakan bisa berangkat. Namun dari 64 itu ada 4 jemaah haji kita yang mengundurkan diri. Itu antara lain ada seorang istri yang kuotanya masuk tetapi karena suaminya misalnya juga masuk tetapi usianya di atas 65 tahun. Sehingga dia memutuskan untuk mengundurkan diri karena memang sejak dari awal dia sudah niat untuk menaik bersama-sama dengan suaminya. Saat ini 64 calon jemaah haji melaksanakan manasik haji di kantor Kementerian Agama Kota Babau. Pada tanggal 21 Juni 2022 calon jemaah haji asal Kota Babau akan diberangkatkan menuju Embar, Kasimakasar. Dan pada tanggal 23 Juni 2022 seluruh jemaah haji akan diberangkatkan menuju Tanah Suci Mekah.